Pemirsa, di penghujung akhir tahun 2023, harga ayam potong di tingkat pedagang mulai merangkak naik. Yang mana sebelumnya harga ayam potong di harga Rp27.000 per kilonya. Saat ini justru naik di harga Rp32.000 per kilonya. Meski demikian dipastikan harga ayam potong akan kembali naik. Dikarenakan momen tahun baru, kebutuhan ayam potong dipastikan meningkat. Ya, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran resmi Berita Jek TV. Akhir kata saya, Lina Liska, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Sempat bertahan lama di harga Rp27.000 per kilonya. Kini harga ayam potong di penghujung akhir tahun mulai menangka naik. Dari harga sebelumnya. Yang mana saat ini harga ayam potong di harga Rp32.000 per kilonya. Kenaikan harga ayam potong ini telah terjadi sejak sepekan terakhir. Salah satu pedagang ayam potong di pasar tanggo Rajo Ilir, Ahmad Ripai, membenarkan bahwa saat ini harga ayam potong mulai merangka naik di penghujung akhir tahun. Kenaikan ini menjadi hal biasa bagi pedagang. Mendekati akhir tahun, konsumsi masyarakat untuk momen tahun baru cukup meningkat. Sehingga membuat harga ayam potong merangka naik. Meskipun harga ayam naik untuk pasokan ayam potong dipastikan aman. Serta selalu tersedia di tingkat pedagang. Selain itu dipastikan harga ayam potong akan kembali naik yakni di harga Rp35.000 per kilonya. Berapa? Rp32.000. Ini agak naik atau turun? Naik. Kemarin Rp27.000 harganya. Rp27.000 harganya? Ini bakal diprediksi bakal naik lagi tak menjelang akhir tahun ini, Bang? Sejadi. Biasanya prediksi berapa, Bang? Naiknya? Dapet Rp35.000. Rp35.000 ya? Iya, tapi tak. Tapi pasokan itu belum ramai. Kenapa? Kalau penjualan kayak mana, Bang? Ini ada ramai dah belum. Belum ramen ya? Belum. Ini kalau pasokan banyak, Bang? Kalau dari mana? Banyak. Banyak ya? Kalau penjualan kayak mana? Gitu-gitulah? Iya, gitu. Selain harga ayam potong yang merangka naik, untuk harga ayam kampung justru bertahan di harga Rp60.000 per kilonya. Meski harga ayam kampung stabil atau tidak ada kenaikan harga, namun untuk penjualan ayam kampung justru sepi pembeli. Rp60.000 ya? Itu per kilo apa? Per kilo lah. Per kilo ya? Kalau ini agak harga mahal apa kayak mana biasanya? Standar. Standar ya? Ini termasuk naik apa kayak mana kalau sekarang nih? Tidak. Tidak ya, 60 lah ya? Kalau pasokan gimana? Banyak, tak? Biasanya kalau pasokan itu turun naik kan? Kalau pasokan sendiri dari mana nih ayamnya? Dari ulu. Dari ulu banyak. Dari Jambia ada juga ada ayam kampung ya? Kurang, Rosh. Kurang ya? Jambia ayam pul. Ayam senak. Ini harga Rp60.000 ini sejak kapan? Harga standarnya? Tidak. 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 Tidak, tidak, tidak. Tidak ya? Biasanya berapa bang kalau sebelum-sebelum? Ada Rp50.000-Rp50.000-Rp50.000an. Ada. Penjualannya mana nih? Pengujung-ujung tahunnya? Begitu lah? Rp60.000. Bakal naik lagi tidak ada? Tidak tahu. Tapi pasokan banyak ya? Ya lah.